Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya oke teman-teman seperti biasa di tangan saya disini sudah ada HP seri Samsung tipe M10 ya teman-teman dan disini saya akan berbagi cara Bipass FRP atau hapus lupa akun Google pada HP Samsung M10 ini teman-teman cara ini bisa digunakan untuk A10 atau A10s bisa juga teman-teman disini awalnya handphone ini di reset ya lupa pola atau lupa sandinya terus juga lupa akun emailnya jadi tidak bisa masuk ke tampilan menunya teman-teman jadi mentok di tampilan seperti ini Oke langsung colokkan kabel USB nya yang terhubung dengan laptop kalian atau komputer kalian di sini saya menggunakan cara gratisan teman-teman seperti biasa tanpa membayar Oke simak videonya sebelumnya sampai selesai dan sekarang lanjut ke tampilan komputernya Hai bagi teman-teman yang belum mempunyai software gratisan ini silakan download di link deskripsi saya siapkan linknya teman-teman untuk toolnya namanya jandatul samfrp tapi tool ini janda tapi softwarenya mantap teman-teman wahsyat Oke tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Nah disini ada beberapa opsi teman-teman selanjutnya teman-teman klik saja red info terlebih dahulu agar kalian handphonenya terbaca oleh komputer kalian atau software kalian Oke klik saja red info dan secara otomatis di komputer kalian di daftar software kalian ada keterangan Oke dan disitu komnya sudah terbaca ya bagi yang belum install kom driver Samsung nya silakan download juga di link deskripsi saya juga siapkan nah disini sudah ada keterangan untuk model serinya teman-teman dan juga seri softwarenya dan juga imenya dan juga frp-log ya disini terkunci frp atau lupa akun Google nya terkunci teman-teman itu ada keterangan frp-log sudah sudah lengkap ya untuk tipenya dan selanjutnya pilih remove frp teman-teman nah menu dibawah nomor dua ya paling atas Hai langsung saja klik remove frp dan komnya sudah terbaca pastikan berbaca ya teman-teman untuk komnya Oke kita tunggu Hai disini mulai proses teman-teman ada keterangan connection to port Oke itu artinya sudah tersambung atau terhubung komputer dan handphone kalian kita tunggu Hai nah jika ada keterangan seperti ini teman-teman ini kita diperintahkan untuk masuk ke tes mode caranya panggilan darurat di handphonenya dan klik atau sentuh bintang pagar kosong bintang pagar teman-teman sesuai di ada di software nya ya Nah setelah masuk di tampilan tes mode seperti ini ya tampilannya selanjutnya lalu klik Oke teman-teman pada tampilan komputernya kita klik Oke dan kita tunggu teman-teman di tampilan handphonenya biasanya ada keterangan kita harus menyentuh tampilan notifikasi Oke ya Nah disitu ada muncul Wah ternyata kita kurang cepet teman-teman untuk mencet Oke pada tampilan handphonenya jadi gagal ya disitu ada keterangan di softwarenya ada tulisan macam-macam ya banyak sekali itu artinya menandakan kita gagal Oke kita ulangi kembali teman-teman ya pastikan handphonenya kita back ke tampilan awal ya Hai pada tampilan handphonenya kita back ke tampilan awal seperti tadi baru di tampilan komputernya kita klik lagi remove frp begitu teman-teman ya seperti yang saya katakan kita ulangi dari awal lagi ya teman-teman Hai nah kita back ya di tampilan handphonenya seperti awal Selamat datang seperti tadi temen-temen dan ditampilan komputernya kita pilih remove frp kembali dan ditampilan handphonenya kita back Hai eh kita tekan back sini nah sudah masuk ke tampilan awal dan di tampilan komputernya disitu sudah ada keterangan proses ya dan ada keterangan seperti ini lagi temen-temen Oke kita lakukan dengan cepat bintang pagar kosong bintang pagar untuk masuk ke tes modenya teman-teman nah disini sudah masuk ke tes mode selanjutnya di softwarenya kita ketik Oke dan kita tunggu teman-teman ada notif lagi sekitar jangan sampai handphone ini layarnya gelap ya tetap menyala ya kita tunggu notifnya lalu klik klik Oke dengan cepat nah sudah ada keterangan seperti ini kita klik langsung secara otomatis software berjalan dan akan mereset atau menghapus akun yang ada pada handphone kalian jika sudah selesai handphone ini akan mati atau mereboot sendiri atau merestat sendiri itu nah sudah gelap layarnya itu artinya mereboot atau merestat sendiri biarkan handphone ini hidup kembali teman-teman secara kita otomatis dan di komputer kalian ada keterangan FRP Lockdown itu artinya Hai HP yang kita riset sudah selesai teman-teman Hai Oke sudah jelas ya di tampilan komputernya ada keterangan down dan disini handphonenya proses ke tampilan Samsung yaitu boting teman-teman Oke tunggu saja botinya tidak akan lama teman-teman mungkin perlu beberapa menit saja jadi tunggu saja botinya sampai muncul langsung ke tampilan menu teman-teman Oke sudah hilang ya Samsung nya dan sekarang ada notif seperti itu klik saja izinkan dan ada keterangan seperti ini kalian ketik saja atau klik saja atau sentus selalu ya teman-teman klik saja yang selalu oke jika klik itu muncul lagi teman-teman pilih yang sebelah kanan ya Hai akan muncul lagi nah pilih yang sebelah kanan secara otomatis akan diarahkan ke tampilan menu Oke jika muncul tampilan seperti ini jangan kaget dan khawatir teman-teman tinggal kalian tekan on off satu kali dan kalian tekan on off nya lagi sampai layarnya menyala pasti tidak akan tampilannya akan normal kembali Oke sekarang kita geser Apakah masih ada akunnya kita lihat temen-temen tunggu sebentar masih proses ya Nah mantul sekarang sudah bisa masuk ke tampilan menu dan handphone ini sudah siap digunakan teman-teman tanpa terkait atau terlog akun email atau akun Google lagi jadi kalian tinggal buat email yang baru akun Google yang baru jadi kalian tidak perlu khawatir lupa email atau akun Google lagi teman-teman karena tinggal buat baru lagi dan kalian tinggal catat emailnya dan juga password emailnya Oke mantap ya untuk softwarenya janda tool ini wah softwarenya juga namanya aja cukup aneh ya janda tapi kasiatnya mantap Oke jangan lupa jika video ini bermanfaat kalian suka silahkan like dan subscribe-nya semoga bermanfaat Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton